Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Coklat Panila Oficial Di konten kita kali ini bakal mengeksplor salah satu sumur Yang mana sumur ini digunakan prajurit kerajaan mandi sebelum berangkat berperang Karena konon ceritanya sahabat prajurit yang muncul perasaan takut Ketika setelah mandi di sumur itu jadi hilang Jadi berani ya sahabat ya Jadi seperti apa keseruan perjalanan kita hari ini Terus ikuti kami di Coklat Panila Channel Yuk let's go Ketika ingin perang dia mandi dulu disini Dan juga ketika mereka mandi dia menjadi berani Dan ada juga yang bilang ketika habis mandi Atau entah dia cuci muka atau diminum airnya Itu menjadi kebal Padahal kita ketahui Di salah satu mata air yang ada di desa Lampoko ini Dia itu ketika hari jadi bone Salah satu airnya air mata air yang ada di bone itu dari sini Diambil dan dicampur ke tujuh sumur mata air Untuk mencuci benda pesaka Ya katanya untuk mencuci benda pesaka Seperti badik Oh jadi airnya diambil dari sini juga Salah satunya Salah satunya Dari tujuh sumur itu Oke Terima kasih telah menonton! 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 Oke sahabat Sekarang kita sudah berada di Bubung Parani ya Yang mana digunakan masyarakat bone Pada saat hari jadi bone Digunakan untuk mencuci pesaka Atau kegiatan mat tompang Jadi seperti itu sahabat Oke sahabat semuanya Demikian untuk konten kita kali ini Mengesplore Bubung Parani Mudah-mudahan di konten kita kali ini Bermanfaat untuk semuanya Mohon maaf bila ada salah kata Sekian dari kami Coklat Panela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari berwisata sejarah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!